Sahabat Sports Channel Indonesia, hari ini saya mau ngikutin para atlet yang akan berkunjung ke Wayang Orang Barata. Yuk ikutin terus liputan saya. Sahabat Sports Channel Indonesia, sekarang saya sudah tiba di Wayang Orang Barata. Gak sabar mau masuk ketemu para atlet, ikutin terus ya. Sahabat Sports Channel Indonesia, sekarang saya sudah bersama dua atlet yang bernama Yudus dan Alex dari Uzbekistan. Oke Alex, Yudus, bagaimana shownya? Shownya adalah fantastis. Oke, bagus, terima kasih. Ya, ya, saya suka. Saya pikir itu cukup menarik, itu pasti sesuatu yang baru. Saya menunjukkan bahwa kamu sudah belajar tentang dance, tradisional dance Indonesia, bagaimana perasaan Anda? Ya, dengan panggilan indonesia, jadi saya mencoba musik musik Indonesia, itu sangat bagus, itu adalah pengalaman yang hebat untuk saya. Ya, sangat mudah. Dan apa yang Anda pikirkan tentang Jakarta? Jakarta, tapi karena kita tidak berjalan ke Jakarta, jadi kita sudah beberapa hari sebelum kita kembali ke rumah. Jadi, kami mencoba untuk pergi ke beberapa tempat lainnya. Dan kamu juga? Ya, seperti yang dia bilang, ini adalah kami pertama hari untuk pergi ke luar di rumah. Jadi, itu cukup menarik, itu sangat panas di luar 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 di luar. Sahabat Sports Channel Indonesia, sekarang saya bersama Abang None Jakarta, yang bernama Ibnu dan juga Karin. Aku mau tanya-tanya nih, apa sih tugas kalian di sini? Coba bang, Ibnu. Jadi, pertama mungkin karena kita sebagai bagian dari Abang None Jakarta, tentunya kita menjadi representatif atau perpanjangan tangan dari pemerintah DKI Jakarta. Di mana kita mempunyai beberapa tugas pokok yang memang akan membantu para delegasi maupun atlet dan juga ofisial untuk bisa mengetahui apa sih Jakarta yang ada di dalamnya termasuk di Asian Games itu sendiri. Terutama dalam hal pariwisata dan kebudayaannya. Dan ini karena khusus lagi ada program free tours itu kan mbak, jadi free tours buat atlet, media, dan ofisial dari Asian Games. Nah, hari ini tuh adalah tour khusus sebenarnya ke Wayang Orang Barata, jadi itu limited tapi banyak banget udah kita siapin jumlahnya. Nah, hari ini kita tugasnya adalah mendampingi mereka dari mereka tadi atlet village, mereka ke sini, kita jadi MC pula di sini sambil nungguin mereka. Habis itu sekarang kita mau balik lagi nih, nemenin mereka ke atlet village untuk make sure mereka semua punya, diberikan pelayanan terbaik lah dari Jakarta. Jadi, kami senang sekali bisa dipercaya untuk tugas yang sangat besar ini. Luar biasa sekali ya Bang None satu ini. Terus ada kesulitan gak sih untuk jalan dengan atlet ini? Kesulitan sih sejauh ini paling semua masalah di cuaca doang, paling mereka cuma komen masalah panas, terus minta air kayak gitu-gitu doang sih. Cuman kalau untuk masalah lebih basah seperti itu, semua bisa terbantu apalagi dengan aplikasi. Tapi so far so good, they're really happy with what they're seeing, jadi kita juga cukup senang bisa membantu mereka. Kalau dari Bang None? Sama, sebetulnya kalau dibilang kesulitan, Alhamdulillah kita bisa overcome semua yang ada, karena kita juga udah mempunyai planning. Kira-kira kesulitan dalam hal bahasa, atau mungkin dalam hal cuaca, kita juga udah overcome. Kita mempunyai planning yang memang bisa membantu mereka dalam hal bahasa, kita juga udah partnership dengan HPI. Tapi kita pribadi juga mampu untuk bisa berkomunikasi secara lancar, dan Alhamdulillah kesan dari mereka juga cukup baik terhadap kita, dan pelayanan juga service excellence, Alhamdulillah. Sama Spesional Indonesia, tadi saya lagi latihan nih gimana cekanya mainin. Apa ini namanya, Alhamdulillah? Saron. 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 Oh, beda ya namanya. Sebenarnya sama, beda besar mereka. Oh gitu. Oke Bapak, Bapak namanya siapa nih? Putut. Bapak Putut. Tadi gimana perasaannya Pak ngajarin atlet-atlet dari Asian Games? Very nice. Wow. Good. Terus gimana, ada kesulisan nggak? Mereka bisa nggak? Langsung mengerti? Tadi ngajarin atlet-atlet besar itu lebih susah daripada ini. Aku harus mengurut dari belakang ini, belakang dekat. Saya bilang 3, 3 jam cooking. 3, 2, 3, 4, 2, 2. Bisa kan? Bisa. Bagus banget. Terima kasih sama anak-anak, temannya sedikit. Cowok-cewek? Cowok. Cowok-cewek. Tadi sih kebanyakan dari Usbek lah ya. Gimana perasaan Bapak? Seneng banget. Seneng banget. Seneng banget. Seneng banget. Iya. Kapan lagi dateng ke sini? 4 tahun sekali, tentu kan? Iya. Tapi ini pertama kali tampil depan atlet? Iya. Pertama kali ini. Wah, luar biasa. Pengalaman luar biasa tentunya. Jago, nama-nama. Jago, nama-nama. Ya, cepet tanggap. Kalau bilang, pukul 2, gitu ya. 2, 3. Yes, yes. 3, 3. Saya bilang, 3. 3, 3. Aduh. Oh, kalau gitu udah lancar ya pokoknya. Ya udah, Pak. Sekarang udah siap? Udah mau istirahat ya? Iya. Yang sesen kedua nanti. Sesen kedua. Oh, ada lagi atlet dari itu? Atlet Village? Iya. Jam? Berapa? Itu wayang nanti. Oh, wayang. Nanti Bapak tampil juga? Aku. Sama juga. Udah siap untuk melatih? Iya. Udah siap untuk melatih lagi? Iya. Iya. Ini ada workshop juga katanya. Oh gitu. Iya. Oke deh Bapak. Terima kasih atas waktunya. Pak Putut. Sahabat Spot Channel Indonesia, sekian keseruan dari Wayang Orang Barata. Di mana tadi atat-atat diajarkan menari tradisional dan juga diajarkan cara bermain alat musik tradisional. Pokoknya seru sekali di sini. Ikuti liputan saya selanjutnya hanya di Spot Channel Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.